Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Logizon dan di video kali ini gue coba untuk online dulu di akun gue yang di 3572 ya dimana akun di 3572 ini adalah akun KVK1 dan kita versus atau melawan KD dari Rising Star yaitu dari 3569 yang notabene ya di battle kali ini kita bisa ngambil pas 7 milik mereka cuy 8 menit lagi bakal open dan kita bisa ngambil pas 7 milik mereka dan kalau gue zoom out kondisinya ya seperti ini kita udah bener-bener menang di Kingsland tinggal ngambil pas 7 milik mereka aja dan kita bakal coba untuk ngerally-ngerally di episode kali ini dan kalau misalkan kita bisa ngerebut ya kalau kita bisa ngerebut ya tentunya itu akan jadi trend positif banget buat kita jadi macul di Kingslandnya jadi makin aman dan yang kedua kondisinya tentunya kalau ini sampai kerebut bakal ada yang namanya 0-0 kota sih pasti ada aja kota-kota yang selip gitu ya yang lupa mindahin ke zona aman ya oke lah kita bakal coba tonton aja seperti apa rally-nya seperti apa 0-0 kotanya kalaupun ada jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita tunggu cooldownnya dan let's go oke tonton semua dan sekarang kondisinya sudah mulai open ya udah mulai bisa di rally by the way dan ini gue sempet nge scout tipis-tipis dan yang defense itu ada martel dan juga YSG cuy dimana ini expertise semua cuma kebanyakan tempatnya ya wajar karena masih KVK-1 masih KVK-1 jadi wajar kalau isinya itu kebanyakan tempat dan ini infantry-nya ada dari rally leader-nya doang cuy 318 it's okay kita bakal coba lihat aja apakah ini sudah mulai di rally yap bener di rally menggunakan archer ya kita bakal reinforce cuy gue siapkan ntar lebih dahulu archer unitnya kalau bawa segitu banyak kayaknya susah buat masuk jadi gue bawa per 100 ribu aja karena kalau gue bawanya langsung 200 susah cuy masuknya ini rame soalnya yang reinforce nih kayaknya bakal di double rally gak sih kalau disini dari pihaknya mana nih dari pihaknya 7-1 juga ini cuy bergerak atau ngumpul di bagian sebelah sini doi kemungkinan besar sih bakal di double rally ya kemungkinan besar tapi untuk yang di bagian sebelah sini itu masih belum kita ambil kita gak mau ngambil resiko ya mendingan fokus dengan salah satu aja kalau udah keambil satu udah cuy gampang ngambil yang ininya tinggal diputerin aja yang reinforce disikatin ambil sesimpel itu sebenernya tapi kita lihat aja apakah bener-bener sesimpel itu buat pengambilannya atau alot sampai besok pagi nih kita lihat aja cuy oke tonton semua dan disini kondisinya rally nya sudah mulai mau nyampe ya rally sudah mulai mau nyampe dan yang paling kacau adalah counter bukan counter sih tapi reinforce maksudnya udah malem mulai agak ngaco gue ngomongnya ini jam 11 malem by the way tapi reinforce gue masih belum nyampe ya 1 menit 1 menit lagi nih 1 menit 40 detik masih lumayan lama cuy it's okay kita coba lihat dulu disini di rally menggunakan tutmus dan juga ysg ya dan kita harus berhati-hati gak boleh gak boleh ke trigger kita dengan mereka yang coba untuk keluar di bagian sebelah sini karena bahaya banget tapi kenapa mereka pada keluar masang badan di depan sini gue juga heran cuy kenapa mereka pake-pake full march dari tadi cuy di depan damage area nih nih lagi-lagi nih full march gak ngerti gue kenapa mereka pake full march gitu loh kalau mengurangin sekedar damage pake satu tier 1 kan satu unit tier 1 gitu ya tapi it's okay lah ya sebentar sebenernya gue bisa reinforce sih nanti kalau udah mau nyampe ya kalem dulu aja rame kan yang reinforce kan rame banget yang reinforce ini siapa ini oh johan jadi sama-sama johan menggunakan tier 1 sama-sama ngebuff jadi biar-biar-biar dapet efek ya nah disini pake double rally dua-duanya pake archer cuy counter dari infantry ya dia pake tutmus dengan eh pake johan dengan mulan dan ini johan dengan siapa nih oh ini johan doang dari pihak gue ya gak ada second commander nya ya lumayan lah ada johan ya karena johan ini bisa dibilang buff nya lumayan oke kalau cuma sekedar buat kayak tadi-tadi dan buat di kvk 1 ya dia bisa ngeboster bonus hp bonus attack archer 30% oke menurut gue so far it's oke lah dan juga bisa dapetin rack 40 ya nice 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 udah oke banget sih oke dan gue coba reinforce dulu nice tadi 200 ribu bisa masuk tadi kebetulan cuman saya gue jumbo 100 ribu ini gak masalah kita udah mulai join oh ternyata dari pihaknya 69 pun banyak ya yang melakukan reinforce di sebelah sini cuy banyak banget kita coba intai lagi gue penasaran D5 nya ada berapa banyak lagi nih karena rohnya itu di D5 cuy di garisan nih kamu lihat ada berapa banyak lagi cuy trupesnya oke udah mulai merah ya rally kita sudah mulai merah kuat juga defense mereka dan D5 nya masuk lagi tadi oke rally kita udah mulai merah ini siapa ini warna kuning oh dari 72 EM ya aman dia gak akan kena yang namanya di miss area dari ISG yang defense karena dia dari dari ide apa intetes tidak diketahui ya bentar gue coba lihat dulu hasil scoutnya belum dapet ya oh ini udah dapet nih hasil scout gue nih T5 nya sudah mulai di mix mix kayak begini cuy nice tapi jumlah troopsnya masih full ya masih 1,4 juta oke udah mulai 24 ribu troopsnya gue bakal coba kirimin archer lagi 5 menit hasil scoutnya barusan mana nih masih 1,4 ya diintai gak sih tadi kok aneh banget oh di cancel ternyata di cancel rally kita sebentar 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 kalau di cancel gini gue coba cek reportnya dulu dari segi report sih oh nice reportnya legit banget cuy legit karena banyak yang kena di miss area tapi kalau head to head sebenarnya mirip head to head nya mirip ini bisa sebonyok gini seperti yang gue bilang tadi kok mereka pake full march itu masang badan gitu contohnya kayak gini nih 67 ribu 115 ribu 35 ribu 89 ribu tuh gak tau gue apa motif mereka tadi diem di depan pas ini tapi ya it's okay lah ya it's okay lah kita coba untuk refresh dulu juga dan ini ada join kita join dulu cuy nanti kita bakal siapin reinforce nya lagi ya pakai 100 ribu lagi kalau troops nya cukup tenang aja cuy karena reportnya tadi good banget menurut gue bagus dan bisa namain pundi-pundi kill point kita lah ya walaupun naiknya cuma 300 ribu sih tapi ya gak masalah lah dari 56 ratus ke 59 ratus ya it's okay lah oke oke temen-temen semua dan disini kondisinya rally sudah mulai berjalan lagi ya ini rally yang kedua by the way dan disini gue join pake cao-cao tadi tapi kita juga di lain sisi udah siapin ah gue belum siapin anjir bentar gue harus siapin dulu ngelamun gue dari tadi gue ngelamun dari tadi anjir nah ini gue siapin 92 ribu 5 menit ya buat reinforce oke dan ini kita rally menggunakan tutmus lagi dan ISG tapi dari segi damage counter attack agak dalam kita nerimanya yaitu 12 ribu 12 ribu tuh 11 ribu gitu kan sementara yang martelnya itu cuma 10 8 8 tuh 11 ya kan 20 bisa lihat jadi bisa dibilang ya jauh dari segi damage normal oke ini ada counter rally lagi eh counter rally lagi apa rally 1 lagi mana nih double rally nya apakah kita ditinggal sendirian hmm oh ini ini rally 1 lagi ya sama coy menggunakan tutmus dan juga ISG dan gue gak tau kenapa mereka masih aja mau masang badan di depan pas gue gak tau deh tujuannya apa ya gue jujur gue gak ngerti bener-bener gue gak ngerti cuy kenapa mereka masang kalau lo tau bisa tulis kolom komentar ya kenapa mereka masang badan pakai full troops di depan pas di depan pas mungkin tujuannya ya gak sengaja gak ada tujuan ya gak sengaja aja gitu jalan-jalan-jalan niatnya pengen reinforce tapi kok malah di depan pas itu bisa jadi yang kedua mungkin mereka bertujuan supaya bisa ngurangin damage counter attack nya atau damage rally nya terutama yang punya-punya area karena yang punya area itu kan bisa dibilang kalau makin banyak yang kena bakal berkurang 15% demi skill nya nah mungkin tujuan mereka itu cuy tapi menggunakan full march bisa jadi aja oke masih banyak yang reinforce dari pihak mereka oke sebentar gue lihat dulu dari segi troops 16.000 masih aman tapi di bawah 10.000 bakal gue keluarin oke masih 15.000 masih aman supaya di bawah 10.000 kita bakal keluarin cuy udah di double rally kalau kita perhatiin dari segi damage normalnya mulai unggul ya karena double rally cuy makanya unggul it's okay lah ini masih di 12.000 oke kita pulangin aja cuy dikit lagi sebentar dikit lagi di bawah 10.000 langsung gue pulangin gitu pun kalau gak di kick sama ya empatnya duluan oke pulangin biar bisa diisi biar bisa diisi dengan kawan-kawan yang lain itu tujuannya oke reinforce mereka juga kuat banget tanjir oke sejauh ini masih masih kuat aja martelnya karena reinforce masih keluar masuk ya masuk keluar bagian sebelah sini masuk keluar kita juga masih banyak si troopsnya masih satu tigaan lagi cuman ya alot cuy oke alot banget ya udah berally padahal anjir bagus banget garisan mereka ini udah dibantu dengan booster dari joan juga padahal ya lumayan bagi user archer attack 30% mantap itu sebentar ini dimana lagi masih satu menit lagi untuk tim reinforce gue ya masih lama ternyata oh makin sedikit makin sedikit mani tim reinforce nya gue gak mungkin reinforce karena jauh oh jedanya udah mulai banyak nih cuy oh di cancel ya di cancel ternyata coba kalau kita cek report tapi ini dari pihaknya 71 masih terus nempel masih terus ditempel apakah kita langsung nyambung rally oh sama-sama di cancel gue coba untuk cek report nya dulu report nya disini lagi-lagi kita masih unggul 14 juta dengan 7 juta karena ya unggulnya itu karena banyak yang di depan pas tadi full march gitu kan atau mereka pengen reinforce tapi kena di miss area duluan gitu oke ini head to head nya kalau head to head tipis sebenarnya gak terlalu jauh selisihnya tapi kita masih unggul dan inilah yang pengen reinforce ataupun keluar dari reinforce nya ya alhasil ya cukup pedih menurut gue ini yang bawa full march di depan pas 141.000 mengerikan dan gue dapet kp berapa nih oh lumayan 200.000 an ya lumayan bawa trupsi cuma 90.000 soalnya oke dan ini di rally lagi kita langsung aja join dulu dan gak lupa gue langsung siapin tim reinforce ya kita langsung siapin tim reinforce cuy ketika nyampe langsung reinforce jadi biar gak kelamaan kayak tadi gitu kalem dulu oke tonton semua dan ini rally ketiga ya rally ketiga yang tadi belum jebol jebol cuy dimana disini bener-bener belum jebol ya ini siapa lagi yang ngirimin pesan-pesan ini power 21 juta kill point 10 juta sokelah dimana disini mulai ada rally lagi menggunakan tutmus lagi-lagi tutmus dan juga YSG cuy belum dirubah nih kombonya oke dan ini ada ribut-ribut sedikit ya jangan ke trigger hati-hati kena demiss area dari yang defense itu bisa mati trups nya oke jangan ke trigger cuy oh kena nih hati-hati langsung merah kan bahaya soalnya sakit ini cuy expertise semua soalnya sebentar gue udah pake si belisarius aja masih 5 menit lebih jalannya cuy oke lah tapi kita persiapkan buat reinforce ya oke dan double rally nya masih belum keluar ya mungkin bentar lagi nih double rally dari sensei eroka ya nice oke dan ini open rally dari si devil ya menarik cuy udah dikasih counternya double rally pun masih belum jebol ya nih gue gak tau di mereka ini motifnya apa lagi oh ini T1 kalau ini aman tapi yang pake tempat tempat itu ngapain anjir gue gak tau motifnya apa ini one troops sama aman ini full march nyaris dia lagi ini full march kena kan tuh gak ngerti gue motifnya apa anjir anjir oke oke tapi gue gak gue gak ngebayangin kalau bakal se-alog ini sih gue pikir mereka bakal langsung ngasih aja pas tujuhnya gitu terus kita bakal zero zero kota gitu ternyata di defense sama mereka luar biasa coy sebentar ini masih 18 ribu masih aman kita biarin dulu aja atau kalau mau diganti pun udah bisa sih ganti ganti aja ya dapet kesempatan langsung kita ganti cuy nice oh mati itu kena di miss area lagi mati 8 ribu luka parah 8 ribu aduh selip kita kita selip keluarnya gak liat liat sebentar udah mulai di kalau double rally sih damage normal jadi unggul punya kita cuy kalau udah di double rally ya tapi kita sejauh ini masih belum bisa ngambil passnya nih alot banget gitu cuy martel dan ysg buat di kvk satu asal disupport dengan equipment yang bagus expertise ngeri mereka cuy terutama buat jadi garisan kayak gini karena counter attack pedih martel ntar gue scout dulu, tapi kayaknya masih full sih ini karena reinforce-nya rame banget mereka apakah di sebelah sini mulai ada pembuatan flag? belum ada juga ya belum ada niatan untuk ngebangun flag gitu ya jadi biar di double rally gitu, sini rally disana rally, kita lihat aja siapa yang bakal jebol duluan gitu atau jangan-jangan mereka punya dua garisan yang OP gitu ya jadi gagal dong double rally kanan-kiri ya oh, ada counter rally ternyata langsung di cancel ternyata mereka pake sistem counter rally sekarang cuy untuk ngusir rally kita ya gue bakal alot sih ini gue baca report-nya dulu report-nya 15 dengan 6 juta report-nya tuh bagus-bagus cuy report-nya cuy kalau head-to-head-nya tuh kita selalu unggul head-to-head-nya dan keseluruhan itu juga bagus karena banyak dari mereka yang kena di miss area kita oke cuman parahnya mereka ini gak mati sih kalau kena di miss area dari yang rally ya cuman luka parah doang nah troopsnya 1,7 tuh sunzu adflit nih yang defense nih oh masuk lagi tuh garisannya ya masuk gak? oh enggak battle malah baiklah sebentar kita coba reinforce lagi ya tapi gue pengen reinforce-nya bawa ya dalam jumlah waktu yang banyak gitu terusnya kayak langsung 200 ribu gitu gue pengen tau gue dapet berapa kill point kalau bawa 200 ribuan jadi tunggu ya kalem ya ini juga belum di rally lagi sih oh rally lagi nih dari sea devil ya nanti kita reinforce aja cuy dan dia pakai one troops disini oke 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 tonton semua dan ini sudah 1 jam berlalu ya dari jam 16 UTC sampai ke jam 17 UTC atau lebih tepat ya sampai jam 12 malem dan ini masih belum keambil juga cuy it's okay lah ya dan rally-nya emang bener-bener belum ada lagi ya gue gak tau belum ada lagi atau gue udah ketiduran ya nanti tadi gue tinggal soalnya tapi ini ada rally lanjutan masih lagi masih menggunakan archer lagi-lagi ya it's okay oh buffer aja aktif tadi sempet pakai infantry cuman gue gak gak ngisi kayaknya oh yang defense minamoto siapa sangka sekarang defendernya minamoto nice minamoto dengan siapa nih garisan cuy oh 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 mana count rally satunya eh rally yang satunya lagi minamoto cuy gue bener-bener gak tau ya sebelum ini ada rally atau gak karena gue bener-bener gue tinggal balik lagi cuy jadi tapi ini yang defense menggunakan minamoto walaupun pakai minamoto dan YSG tapi untuk damage normal bisa dibilang ya masih unggul mereka si Alan it's okay dan gue akan coba reinforce ya sebentar gue coba reinforce dulu nih yuk kita reinforce dulu ya sebentar oke bisa masuk nice gak kena di miss area dari YSG nya oh mereka juga pakai buff disini tapi kali ini kita gak ada buff ya tapi rally dari 71 mana nih belum keliatan ya mungkin lagi di jalan mungkin atau mungkin lagi lagi gak tau gue ngapain mungkin lagi pilih-pilih commander juga mungkin bisa jadi ya oh ternyata walaupun minamoto yang defense so far masih good cuy oh minamoto bagus juga ternyata buat garrison nih untuk di kvk 1 terutama ya nice belum jebol nih minamutonya oke udah sekarat tapi belum di rally sejauh ini oke di cancel ya di cancel dan gue coba cek reportnya terlebih dahulu ini konteksnya pakai minamoto mereka malah lebih unggul ya pakai minamoto ketimbang martel cuy reportnya lebih bagus mereka dan ini ada beberapa yang kena di miss area ketika mereka pengen keluar dari flagnya tapi mereka jauh lebih disiplin dibandingkan sebelumnya ya dimana kalau sebelumnya itu bisa dibilang mereka ini cuy banyak yang kena di miss area nya bahkan masang badan pakai full troops tapi untuk kali ini mereka lebih disiplin ya it's okay gue akan coba untuk lihat lagi dimana ini ada pas 7 langsung di rally lagi ternyata menggunakan infantry coba kita lihat ya pakai infantry ya coba kita lihat cuy gue bawa full troops nih gak bisa kita reinforce berarti kita reinforce nya disini aja nanti sebentar oh ternyata memang gak bareng ya rally dan 71 nya ini pakai martel dan ye segeco yang open rally oh nice ini ada terlibat battle-battle dari 69 ya 69 keluar kita gak usah terlibat battlefield dulu kita disini rally menggunakan martel dan ye segi juga kenapa gak di mix ya satunya archer satunya info gitu cuy gue gak mau battle disini karena gue takut ngehit koalisi karena sama-sama merah soalnya it's okay lah ya iya tapi kenapa kok kita gak gak mau nyoba satu archer satu info gitu ya oke mulai direinforce tapi rally kita masih belum jalan ya kurang kompak tampaknya rally nya selesai selamat menikmati oke, bisa dibilang rally-nya dari pihaknya 71 udah mulai merah tadi ya cuman sempat direinforce dan jadi kuning lagi, dan merah lagi kuning lagi ya, oke gue pikir bakal gak sesulit ini gue pikir ya terus gue bisa nonton 0-0 kota gitu, sampe jam 12 cuy, sampe jam setengah 1 malu 17.22 tuh oke lah, mungkin ini akan jadi record gue yang terakhir di episode kali ini ya, rally-nya karena kalau gue lanjutin, ngantuk anjir mana nih belum jalan juga rally-nya oke, 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 baiklah tapi ini juga berat banget cuy ini juga berat banget ya bagus banget garisannya dari reinforce-nya bagus ditambah rally apa rally lagi garisan leader-nya juga bagus banget ini jadi oke semuanya ayo ayo, mana nih ini bisa tahan lama nih rally-nya martel-nya nih reinforce-nya bagus juga nih dari 71 ya ntar ini masih belum jalan cuy rally kita cuy kurang dari 10 detik lagi tahan ya tahan dulu bala bantuan akan segera tiba ini kayaknya disiapin buat garisan garisan juga kayaknya dari flag ya ntar deh gue coba scout dulu oh, ada count rally kah ini? gak bisa bukan kayaknya ya kayaknya bukan sih war 26 juta masa open count rally bukan ya march biasa doang tapi langsung disrom oke gak bisa bertahan lebih lama lagi gak bisa bertahan lebih lama lagi harus bubar tampaknya disrom kita baru mau nyampe cuy kita baru mau nyampe disini oke nyampe tapi ya udah berat banget nih ayo oh dibantu juga ya dan ada count rally menggunakan charles martel count rally nya apakah bisa bertahan oh berat 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 cuy harus bubar ya disrom ditambah dengan adanya count rally berat banget it's okay ini kava nya gue pulangin dulu aja oke dan gue sempet nge scout tadi mulai dapet hasil scout nya dari alibo ya yang melakukan defense oke good tapi loh defense mereka loh oke baiklah tapi dari segi damage normal ya kita unggul kalau kita pakai martel YSG tinggal harus aduk buat reinforce nya apakah di count rally rally kita ya bener ya ada count rally oke oke wah alot banget ya kvk1 ya alot banget nih kvk1 emang 69 tuh kuat sih mereka karena mereka kan racing star kan kalau gak salah 69 banyak indonya kalau gak salah karena saat gue lagi nge live kemarin gue sering dapet ini dapet live chat dari orang-orang 69 menarik ya oh ada yang suram juga dari Cgmi ya mundur dia baiklah ini termasuk alot rally kita kali ini tapi harus hati-hati karena ada count rally sebentar lagi bakal dateng dan gue harus reinforce dulu oke kalau gak salah ini infantry deh kalau gak salah oh iya bener infantry cuy agak jauh gue ternyata trupsnya baiklah tapi kalau kamu reinforce jangan jauh-jauh kayak gue gini ya lamaan sebenarnya oke masuk berhasil mereka mereka masih rame cuy masih keluar masuk ya mereka ya baiklah oh udah mulai disram matloadnya sama kayak mereka mulangin rally-nya 71 ya rally sekarat disram udahnya count rally dateng it's okay sulit kita mau bertahan kalau kayak gini kalau reinforce-nya gak kuat ya kalau reinforce-nya kuat sih ya bisa-bisa aja karena ada banyak contohnya juga kan yang reinforce-nya kuat terus yang ngesuram-nya tinggal disuram balik atau tinggal digubukin rame-rame cuman ada resikonya cuy mati troops kalau kena damage skill dari YSG-nya ya kita berhasil selamat dari suram mereka ya oke ini gua udah sekarat 18 ribu gua keluarin aja biar bisa oh kena damage skill gua biar bisa diisi dengan yang lain maksud gua gak ada yang reinforce iya gak ada yang reinforce cuy oke harus bubar di cancel karena keren force-nya kurang dan report-nya 17 juta dengan 12 juta ini head-to-head-nya 5 dengan 10 head-to-head-nya kita kalah by the way head-to-head-nya kita kalah kita unggul tuh karena tadi banyak yang ngesuram itu keunggulan kita kalau tadi gak ada yang ngesuram mereka untung telak dari report-nya kurang lebih gitu ya ini oh gak kompak cuy tapi gua rasa cukup lah ya udah jam setengah satu by the way gua harus off dulu mungkin videonya akan gua lanjut di besok pagi gua bakal lihat aja besok pagi tuh apakah jebol atau belum di besok paginya mungkin sekitar di jam 8 lah ya jam 8 atau jam setengah 9 gitu lah oke jadi gua coba untuk lihat di besok pagi aja seperti apa kondisinya dan let's go cuy oke contoh semua dan sekarang kondisinya sesuai dengan janji gua dimana kita akan coba lihat lagi kondisi di pagi hari di jam setengah 9 pagi ya dan ini jamnya jam 1 32 UTC dan fix cuy jam setengah 9 pagi lewat 2 menit dan dimana kalo gua zoom out ternyata ini nih sudah diambil lagi sebenernya sebenernya gua dapet informasi kalo di jam setengah 5 ini ada keambil atau kerebut cuman gak tau kenapa pagi ini diambil lagi kondisi seperti itu ya dan untuk yang disebelah sini ini sudah diambil cuman gua gak tau ini diambilnya kapan tapi yang jelas untuk disebelah sini perebutannya tuh seperti itu cuy dan ini juga lagi ada rally ke flag flag yang disini ya kayaknya mereka masih pengen terus defense tampaknya dari pihaknya 69 dan ada buktinya juga kalo ini keambil karena di bagian sini ini kebakar karena kalo gak diambil gak mungkin kebakar kan dan di bagian sebelah sini belum ada yang bakar-bakar mungkin sudah di repair ya atau gimana gitu tapi untuk yang ini kebakar nih memang udah keambil di jam setengah lima dan ada zero-zero kotannya terus ini ada rally sebelum kita closing kita coba untuk nonton rally terlebih dahulu karena nanggung karena lagi ada nih kebetulan rallynya tapi pihaknya 69 memang mereka lagi rame-rame nya sih oke dan gua gak bisa lama-lama online disini kan ini hari Rabu ya hari Rabu jadwal gua ke rumah sakit mungkin nanti ketika gua pulang dari rumah sakit gua bakal coba untuk nge-livestream cuy walaupun masih ada war ya karena hari Rabu cuy ini gua recordnya hari Rabu tapi uploadnya gua gak tau hari apa tapi ya it's okay lah dan dimana disini yang defense menggunakan martel dan adflate oh agak dalem kayaknya reportnya cuy martel adflate yang defense kalo martel ysg ya it's okay lah oh lohar Richard kena di miss skillnya jebol sih kalo ini mah ya kita kayaknya lagi downtime deh karena dari informasi yang gua dapet katanya sampe di jam di jam setengah lima itu masih rame yang online kayaknya sekarang lagi downtime sih karena gua tuh juga baru tau ya ternyata 72 kade yang gua tempatin ini itu kicknya Indonesia yang namanya chess itu Indonesia gua baru tau jadi ceritanya gua lagi lagi di kick lah ceritanya kan terus gua mau online oh gak ada aliansi nih gua join ya gua chat leadernya gua pake bahasa Inggris ya dibalas gua pake bahasa Indonesia dong ya gua baru tau kalo ini kade Indonesia gitu jadi mungkin lagi downtime dan lagi pada rehat gitu kali ya mungkin ini di rally juga nih it's okay lah ya it's okay it's okay cuy mudah mudah kita jangan sampe kendor juga sih semangatnya gua takutnya kena comeback aja gua takutnya kita kena comeback aja sih karena jangan kena comeback dulu gua belum dapet reward zigurat by the way karena kemarin zigurat dapetin dari kerajaan lain yang megang zigurat kalo gua sih belum dapet apa-apa cuy kalo gua belum ini yang dapetin ini aliansi dari oh EM kayaknya bukan EM deh yang megang karena gua di EM kemarin kayaknya yang dapetin zigurat ini dari kade lain yang ngambil itu dari kade lain terus yang reward chronic lossnya dari kade lain nah kade gua tuh kebagian yang terakhir yang bintangnya karena kan kita 3 nih koalisi jadi sebagi-bagi cuy kalo kita 1 vs 3 ya nah kita ambil semua karena 3 vs 1 kita yang 3 jadinya dibagi-bagi kalo gak gitu nanti malah ribut tapi ini rata ya kebakar ya nantilah mungkin di siangan ketika gua udah pulang dari rumah sakit kita coba nge-live disini gitu ya it's okay dan gua juga dapet reportnya dari siapa nih dari 72 ya sebentar dari cel ini ada reportnya rally sejam bang kata dia dia ngirimnya di jam oh ini pas gua lagi offline kayaknya pas gua baru offline ini ini pas gua baru offline sih pas gua baru mundur jam setengah 1 cuy eh gak deh jam setengah 2 ini ya oke lah ya baru pagi agak linglung dimana disini report rallynya kita lihat dulu 38 juta oh bagus banget dengan 19 juta ya oh nice reportnya bagus yang rally menggunakan Minamoto dan YSG Minamoto YSG pamungkas banget ya semalam kita terakhir nonton tuh Minamoto dengan YSG garisan kita pake martel YSG gak jebol reportnya bagus bahkan kan itu kita pake archer reportnya juga bagus punya Minamoto YSG gak tau kenapa disini Minamoto YSG good banget ya ini reportnya 30 juta loh head to head cuy antara rally dan juga flag tanpa ada kena demis area ini yang ini demis area itu dibawah-bawahnya nih baru ini reportnya terpisah nih 30 17 38 dengan 19 oh nice menurut gua bagus banget dan ini yang bawahnya dari orang yang sama yang rally lagi-lagi menggunakan Minamoto dan juga siapa nih nanti kita lihat ya tapi kita durasinya 144 ke 242 1 jam cuy rallynya nice banget ya 1 jam durasi rallynya dan kita lihat disini 156 juta dengan 80 juta ini report keseluruhan dan kita lihat head to headnya menggunakan Minamoto YSG dan juga Martel YSG 87 juta dengan 57 juta lu bisa lihat jumlah matinya 4,2 dengan 2,6 luka para 2,4 dengan 3,9 uh nice banget cuy tapi gua gak tau ini double rally atau single rally gua gak tau ya tapi saat gua lagi record sih kita gak pernah dihadapin dengan rally-rally yang lama ya sebentar-sebentar-sebentar gitu ini dihadapin rally yang lama di jam 2an atau jam setengah 2 ya so far good lah ya kurang lebih seperti ini laporan gua di konten hari ini mungkin ya seperti gua bilang ketika gua pulang dari rumah sakit kita bakal coba untuk live streaming kalau kondisinya agak rame warnya ya deh kalau gitu gua pemuit undur diri sampai ketemu di next video gua selanjutnya dan bye-bye semuanya selamat menikmati selamat menikmati